Terima kasih. Sudah di-share belum ya? Belum? Oke, materi hari ini adalah tentang vitamin. Jadi vitamin itu kan secara garis besar itu kan memang sebagai mikro ya, mikro ataupun makronutrien yang dibutuhkan oleh penapa. Karena vitamin itu tidak bisa disimpan, beda sama karbohidrat, lemak, protein yang bisa disimpan di dalam tubuh ya. Sehingga ya kalaupun kita tidak mengkonsumsi dalam makanan, maka ya masih ada cadangannya, masih ada penyimpanannya. Tetapi kalau vitamin ini tidak ada simpanannya, sehingga kita harus memasukkannya setiap hari ke dalam tubuh kita. Nah, vitamin ini ya ada dua jenis. Ada vitamin yang larut dalam lemak dan ada vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak itu adalah vitamin A, B, D, E, K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air itu adalah vitamin C. Vitamin C itu adalah vitamin yang larut dalam air. Sehingga pada saat, oh kebalik ya, kayaknya kebalik ya. Oke, nah sehingga pada saat proses kita akan memetaboliskan vitamin itu ya, kalau bisa bersamaan dengan lemak. Nah, teman-teman yang kalian tahu itu kan vitamin ada vitamin A, vitamin B, vitamin B itu kan macamnya ada hampir 12 ya, vitamin B, 1, 2, 3, sampai dengan 12 ya. Nah, kemudian ada vitamin C, ada vitamin D, ada vitamin E, dan ada vitamin K. Beberapa vitamin itu tugasnya adalah untuk mempercepat suatu reaksi ya, karena dia sebagai katalisator juga. Makanya nanti kita akan memasukkan itu di dalam. Nah, untuk itu ya, apapun jenis vitamin yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, ya itu adalah vitamin-vitamin yang berguna dan vitamin-vitamin itu juga nantinya ya akan secara bersama-sama dengan air ataupun dengan lemak ya, yang sudah terhidrolisis dengan sempurna untuk jadi beberapa macam untuk mempercepat reaksi metabolisme di dalam. Nah, sudah masuk belum ya Bu Roksananya ya? Oke, nanti mungkin sama seperti biasanya Bu Roksananya itu akan memberikan sedikit quiz. Jadi, saya mohon kalian bisa lebih aktif ya, bisa lebih aktif. Kemudian kalian sambil mendengarkan Bu Roksananya, sambil mencatat-catat sedikit gitu ya, supaya nanti pada saat Bu Roksananya bertanya itu kalian sudah punya bahannya seperti itu. Setuju teman-teman? Ya, minimal kita itu istilahnya kan mengerti apa yang disampaikan oleh Bu Roksananya selama ini. Seperti itu ya, Pak Rizky belum bergabung juga ini? Oh ya, sepertinya untuk tanggal berapa ya tadi itu, sebentar. Untuk tanggal 9 April itu Bu Roksananya tidak bisa memberikan di hari Jumat siang. Bu Roksananya memberikan alternatif kalau boleh kalian kuliah di malam hari, mau? Habis maghrib gitu jam 18.30? Bisa nggak? Atau jam 7 malam? Harinya hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat. Harusnya itu kan hari Jumat siang jam 1, tapi karena ibunya nggak bisa ada acara, sehingga dia maunya malamnya seperti itu. Saya bilang, kita ngeliat mahasiswanya mau apa enggak. Nanti kita pikirkan bersama-sama karena masih tanggal 9 April ya. Oke, sebentar. Saya menyampaikan atau share vitamin ke tempatnya Mbak Nurlayla ya, supaya nanti kalian bisa baca-baca mengenai vitamin. Oh, atau ke kelas ilmu Gizi aja ya. Sebentar. Gizi, saya memasuk materi tentang vitamin. Halo. Ini yang punya Bu Roksana. Terus yang di kita, tunggu dibaca-baca dulu. Terus yang di kita, tunggu. Terus yang di kita, tunggu. Terus yang di kita, tunggu. Oke. Terus yang di kita. Terus yang di kita. Jadi memang karena vitamin itu ada vitamin Vitamin yang larut dalam air itu adalah vitamin B dan vitamin C Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak itu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K Dan memang vitamin ini berfungsi sebagai koenzim Kita tahu kemarin ya bahwa koenzim itu adalah segala sesuatu yang mempercepat suatu reaksi Atau sebagai biokatalisator suatu reaksi kimia Nah sehingga ya untuk yang vitamin-vitamin ini karena fungsinya itu sangat bervariasi Karena kan macamnya banyak sehingga fungsinya juga bervariasi Maka biasanya ya tidak disintesis di dalam tubuh Sehingga jika tidak disintesis itu maksudnya gimana? Maksudnya jika tidak mencukupi kebutuhan tubuh berarti nanti akan terjadi yang namanya avitaminosis Atau kekurangan vitamin atau anemia vitamin biasanya anemia zat gizi atau zat vitamin Sehingga kita harus peroleh dari makanan Nah sebaliknya kalau vitamin itu kelebihan di dalam tubuh Contohnya kalian mengkonsumsi salah satu suplemen vitamin gitu ya Nah salah satu suplemen vitamin tersebut dosisnya ternyata satu tabletnya itu 1000 miligram Atau 1000 ayu padahal ini butuhkan hanya tubuh hanya sekitar 300 atau bahkan banyaknya itu 500 Nah sisanya kemana? Sisanya itu terpaksa harus dibuang karena tidak bisa disimpan Nah beberapa vitamin juga berfungsi langsung dalam metabolisme penghasil energi ya Sehingga ya biasanya pada saat nanti siklus glikolisis, siklus krep atau transport elektron itu Akan menghasilkan atau akan mendukung kerja dari selnya Seperti itu Nah macam-macam vitamin ini nanti tinggal kita lihat vitamin A itu seperti apa Vitamin A biasanya ya tergantung mengandung bahan-bahan yang berwarna lebih kemerah-merahan Atau kejingga ya seperti itu Kemudian vitamin B, kalau vitamin D itu biasanya lebih kepada yang berwarna hijau-hijau Vitamin C itu yang berwarna merah ya atau kekuning-kuningan Vitamin D itu sebenarnya sudah ada dalam tubuh dalam bentuk provitamin D Nah tubuh akan mengubah dari provitamin D menjadi vitamin D itu dengan bantuan sinar matahari Itulah kenapa sebabnya kita diharuskan ya atau disarankan untuk bisa berjemur ya Untuk bisa berjemur di pagi hari ya terutama sebelum jam 9 atau jam 10 Tergantung lihat nih sinar mataharinya sudah menyengat atau belum Jadi kalau sinar mataharinya itu di kulit itu sudah sangat panas banget Berarti itu sudah selesai waktunya tapi masih hangat masih bisa kita menikmati Berarti itu masih bisa ditelolir oleh tubuh Nah itulah yang menemukan bahwa vitamin D yang ada di dalam tubuh kita menjadi vitamin D Dokter Roksana masuk jam setengah 1.20 Oh jamnya 1.20 toh bukan jam 1.00 toh Enggak bu tadi ada konfirmasi dari beliau saya masuk 1.20 Oh beliau nya Bu ingin bertanya bu Oke silahkan Kalau misalnya kan ada gejala mata minus yang saya miliki Dan vitamin A kan baik untuk mengurangi mata minus Dosis yang saya pakai itu gimana bu Oke kebutuhan dari vitamin A Vitamin-vitamin di dalam tubuh itu kan berbeda-beda tuh ya Dan mata minus itu bukan berarti dia kekurangan vitamin A aja Faktornya banyak Bisa jadi memang karena sekarang kalian sukanya pak main HP ya Bisa juga karena radiasi Bisa juga karena terpapar berbagai macam cahaya Atau bisa juga karena gen Gen juga bisa membuat mata itu minus ya Makanya kadang kalau orang tuanya berkacamata Anaknya juga ya otomatis 60% akan berkacamata Seperti itu ya Nah kalau untuk dosis untuk vitamin A Sebenarnya di dalam tubuh itu sangat-sangat kecil ya Sangat sedikit Jadi dengan kita mengkonsumsi Dengan kita itu mengkonsumsi Segala macam sayuran ya Sayuran-sayuran yang berwarna kuning atau jingga Nah itu juga sebenarnya sudah cukup sayuran atau buah-buahan Contohnya adalah labu kuning ya Kemudian ubi ya Telo-telo yang warna kuning Nah itu juga banyak vitamin A nya Tomat ya wortel dan lain sebagainya Segala sesuatu buah-buahan atau sayur-sayuran yang berwarna Agak kekuning-kuningan atau agak kejingga Nah untuk pengobatan ya lebih baik kita memang periksakan ke dokter mata Tapi kalau untuk pengobatannya dengan memberikan vitamin-vitamin tambahan boleh ya Biasanya kalau kita Vitamin yang dijual vitamin A terutama ya Vitamin A atau vitamin kompleks Kompleks itu ada vitamin A, B, C, D, dan E, K Itu biasanya sudah mencakup di dalamnya ya Sudah ada cakupannya Biasanya tidak sampai 100 miligram Atau sekitar ya 10 miligram juga sudah cukup sih sebenarnya ya Kalau kita sudah mengkonsumsi dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari Seperti itu Nah coba dikurangin atau periksa ke dokter mata Itu faktornya apa Ya bisa jadi memang karena kerusakan dari lensanya atau lain sebagainya Jadi tidak serta-merta orang yang minus ya Atau orang yang rabun gitu Memang semata-mata karena kekurangan vitamin A Itu faktornya banyak Seperti itu ya Mas Tisar ya Monggo coba diperiksakan ke dokter mata Kira-kira dengan kondisi minus yang sekarang Ya apakah masih bisa diperbaiki dengan makanan Atau pola menjaga kesehatan matanya itu sendiri Oke Mas Tisar Oke Bu terima kasih Ibu baik-baik gak Bu? Misalnya nih Wartol kan dijuice Saya campur dengan susu full cream Soalnya kan Ibu pernah bilang kalau misalnya ingin membesarkan badan itu Menggunakan susu yang full cream Apa itu baik Bu? Misalnya wortol itu dicampur susu full cream sama madu lah sedikit Ya vitamin A itu kan vitamin yang larut dalam lemak Full cream banyak lemaknya Ya berarti itu metabolismnya sudah baik Ya vitamin yang larut dalam air itu adalah vitamin B dan vitamin C Nah kalau kamu mau konsumsi dengan susu full cream Bu Boleh gak? Ya boleh-boleh aja Karena memang metabolismenya Ya memang harus dengan lemak Supaya nanti dia menjadi sempurna metabolismenya Atau lebih baik penyerapannya Seperti itu Ya Jadi Monggo Tapi dilihat full creamnya Nah kalau kamu mau konsumsi susu full cream Kalau kamunya gak pakai olahraga Kalau kamunya gak makannya banyak Cuma nanti minumnya susu full cream terus Yang terjadi penumpukan lemak di dalam tubuh Bukannya masa protein atau masa ototnya yang bertambah Tapi lemak tubuhnya nanti yang bertambah Nah lebih baik yang diperbanyak itu adalah konsumsi proteinnya Supaya masa ototnya itu yang bertambah Tidak masa lemak Seperti itu Oke Ya proteinnya gak usah yang mahal-mahal Gak usah pakai daging merah Bu Daging sapi sekarang mahal ya Sekilo bisa 120 sampai 150 Apalagi besok di musim puasa Mesti harganya lebih mahal Nah oleh sebab itu Konsumsinya ya protein-protein yang biasa aja Contohnya dari telur Ya putih telur Dari tahu tempe Atau kacang-kacangan Itu juga sudah baik ya Sehingga tidak harus mengkonsumsi daging yang berwarna merah Oke Ini Ya Bu Ini telur kok Bu makannya Makannya telur Tapi jangan telur terus Nanti kalau telur terus juga Ya ada Tubuh itu ada dosisnya ya Jadi kita seminggu itu tidak boleh melebihi makan telur itu 4 butir ya Satu minggu Nah kalau kamu pagi, siang, sore Senin sampai minggu minum makannya telur terus Waduh ya Nanti bisa buat kayak telur Oh gitu Bu Seminggu 4 butir Iya Kecuali Kalau kamu memang program tertentu Ya ampamannya kayak Yang bodybuilder nih Kenapa sih mengkonsumsinya putih telurnya aja Kuningnya enggak Nah itu karena memang Harus membentuk masa protein yang lebih banyak Nah beda sama Kita mengkonsumsi Bu saya sekalinya makan telur ceplok 2 Ya Pagi, siang, sore makannya telur ceplok 2-2-2 Berarti sehari 6 Ya bayangin Ya nah itu kan Selain ada lemaknya Proteinnya juga menumbuk Dan lain sebagainya Harus kita Kendalikan juga Ya seperti itu Oke Itu juga saya diprogram Kalau telur itu kan putihnya gak masalah ya Kuningnya yang bermasalah Karena dia kolesterolnya kan Atau lemaknya gak banyak Gitu Ya saya juga diprogram kok Bu telur Kalau gak punya uang di pas Saya telur gitu Ya Kalau gak ada Tahunnya juga baik kok Siapa bilang tahun tempe itu gak baik ya Boleh kok Baik kok Jangan olahraganya Ya Diatur Baik Bu Terima kasih Oke Itu poin-poinnya Mau gue dibaca-baca dulu ya Sambil kita menunggu Dr. Roksana bergabung Gimana Kalian bisa yang Jumat malam Untuk tanggal 9 Insya Allah Bu Lihat Bisa ya Insya Allah bisa Bu Cuma hari itu aja kan ya Pak Rizky ya Yang tanggal 9 Maret itu aja kan Yang Malam itu Kamu lagi ngajar Mas Eh lagi rapat Sebentar Di sambil Oh yaudah Kalau gitu Biar saya pandu aja gak apa-apa Tanggal 9 April Dia gak bisa Ini Selamat siang Bu Roksana Siang Dr. Roksana Selamat malam Assalamualaikum Sihat-sihat Alhamdulillah Alhamdulillah Kami sudah semangat nih Mendengarkan Bu Roksana nanti Memberikan materi Tentang vitamin Karena vitamin itu kan Ya di masa pandemi kan Sangat dibutuhkan ya Ya Penting Penting Langsung saja ya Bu Roksana Untuk kita Memulai perkulian Silahkan Thank you Miss Jerika Thank you Rizky For having This lecture Oke kita mulai ya Alright Kena disable Apa itu Supaya saya boleh guna Screennya Bisa dibantu Mas Rizky Rizky Screennya perlu di Able dulu Oke Alright Harus Pak Munawir Bu Oh Okay Assalamualaikum We will start on our lecture Today on vitamin Hari ini kita akan Berbicara tentang Vitamin So Okay kita mula So vitamin Kenapa kita perlukan Vitamin Why do we need Vitamin For our body Ya There are many function Ada banyak fungsi Tentang vitamin There are Two types of vitamin Ada dua jenis vitamin Iaitu Water soluble Ya Yang Yang larut Dalam air So water soluble Another vitamin Another type Is fat soluble Larut dalam lemak Ya Larut dalam Lemak atau lipid Okay So two types of Vitamins The vitamins Do not provide Energy Ya Ia tidak Membekalkan Tenaga Ya Untuk badan Untuk tubuh badan Ia tidak Membekalkan Tenaga So in that sense We only need Small quantities Of vitamin Kita perlukan Hanya Dalam kuantiti Yang kecil Yang sedikit Dari sudut Vitamin Bukan macam Macronutrient Bukan macam Not like The macronutrient That provide us Energy Seperti Carbohidrat Seperti Lemak Seperti protein Itu ialah Macronutrient Kita perlukan Dalam kuantiti Yang lebih Yang banyak But Vitamins Is micronutrient So kita tidak Perlukan dalam Kuantiti yang banyak Okay Namun demikian Even though We don't need In a Big quantity But If we don't have enough Then it can affect Our health Kalau tak mencukupi Untuk Bila kita consume Makanan yang ada Vitamin Ia boleh Memberi kesan Pada Kesihatan Okay So that is Vitamin Some general Informasi Tentang Vitamin Understand Boleh Okay Yes ma Yes Okay Alright So vitamin As I said Just now Tidak ada Kalori No calorie Any grams Of vitamin There's no calorie No calorie So Why do we need The vitamins It is required For Fungsi normal Untuk badan Petun besaran Dan penyelenggaraan Fungsian tubuh Badan Yeah So that is The Function Or The Peranan Vitamin Okay And vitamin Especially Water Soil Vitamin They are Involved In Chemical reaction In our body Tindak balas Kimia Dalam tubuh Badan Seperti Metabolisma Dalam tubuh Badan Supaya dapat Fungsinya Tindak balas Tindak balas Kimia Yang berlaku Dalam tubuh Badan Itulah Kita perlukan Vitamin So where does The vitamin Comes from Di manakah Vitamin ini Didapati Where can you Get it from Of course You can get it From the plants Daripada Tumbuh-tumbuhan Okay From plants You eat your Vegetable Daripada sayur-sayuran So you get Vitamin from there You can also Get vitamin From the Animal Sos Daripada Haiwan Daripada Daging Sumber daging Daripada Lengku Ayam Itik You can get All those From vitamins As well So you can get From the plants Daripada Tumbuhan Dan juga Haiwan Selalunya Bila kita nak Klasifikasikan Vitamin When we want To classify Our vitamin Usually Vitamin Can not Disintesize From the Body Dia tidak Boleh Disintesis Ataupun Dihasilkan Dalam Kuantiti Yang cukup Oleh tubuh Badan That's why Kita perlu Makan Makanan Supaya Kita dapat Vitamin Okay And also For vitamin Prolong Absence Of the Nutrient Produce Deficiency Symptom So maksud Di sini Kalau tidak Mencukupi Ada Symptom Symptomnya Yang akan Memberi Kesan Kepada Tubuh Badan Kita Contoh Kalau vitamin C Kurang Kita nampak Kulit Kita kering Nampak Kulit Kita bersisik Macam Ikan Ada sisik Kan Kering So those Symptom 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 Kekurangan Vitamin C Contoh Atau Symptom Kekurangan Vitamin A Vitamin A And C Are Very Important For Your Skin Okay For Example Okay So Peranan Vitamin The Role Of Vitamin Vitamin Ada Dua Jenis Dari Sumber Larut Dalam Lemak Dan Larut Dalam Air But Again Secara Embas Vitamin Are Essential Link Untuk Reaksi Tindak Balas Kimia Dalam Badan So This Is The First One Served As Essential Link And Regulator In Numerous Metabolic Reaction That Release Energy From Food So Maksud Di Sini Kita Kata Tadi Bahawa Micronutrient Seperti Protein Carbohidrat Dan Lemak Adalah Nutrient Yang Penting Yang Dalam Kuantiti Banyak Yang Diambil Daripada Anda Punya Pemakanan Yang Dikelu Kan Untuk Menghasilkan Tenaga Namun Demikian Vitamin Ini Penting Kenapa Sebab Ia Juga Memberi Pengaruh Influence In Terms Of That Reaction Of Energy From Food Sebab Ia Memberi Ia Ia Adalah Coenzyme Kebanyak Daripada Vitamin Ini Merupakan Coenzyme Untuk Meningkatkan Fungsi Enzyme Bagi Metabolisma Tenaga So That Is The First Function Peranan Vitamin Especially B Kompleks Peranan Vitamin Ini Especially B Kompleks Peranan Terhadap Ini Jika Tiada Vitamin Therefore Tenaga Tidak Dapat Dihasilkan Dengan Baik Daripada Sumber Yang Kita Makan Makronutans Tadi Jadi Sumber Vitamin Ini Walaupun Kita Perlu Dalam Kuantiti Yang Kecil Sangat Penting Sangat Penting Sangat Important Number Two Is Of Course To Regulate Metabolism Untuk Regulasi Metabolisma Number Three Is To Control Proses Of Tisu Sintesis Sintesis What Is Sintesis Sintesis Is To Hasil For Example Small Components You Bring Into A Big Component That Is Sintesis So Tisu Pemberian Membentukkan Tisu Okay Because Tisu Is Actually Being Developed Every Second When I'm Saying Here Tisu Is Being Developed Banyak Banyak Sel Sel Mati Daripada Tisu Kita Kan Sel 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 Yang Mati Okay Alright So Protect Juga Number Empat Number Four Is Protect The Sel Plasma Membrane In Terms Of Perlindungan Ia Beri Perlindungan Terhadap Membrane Plasma Sel Itu Adalah Fungsi Vitamin Juga That Is The Function Of The Vitamin So Those Are The Roles Of The Vitamin Okay Boleh Ya Teruskan So This Is Just A Picture Of Each Of The Function Of Vitamin We Will Go Later On Satu Persatu Daripada Sudut Fungsi Vitamin Okay Kita Mula Dengan Fat Soluble Vitamin 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 Yang Larut Dalam Lemak So Ada Empat Vitamin There Are Four Vitamin That Is Fat Soluble Vitamin A Vitamin D Vitamin Vitamin E And Vitamin K Adik Adik So Those Are Fat Soluble Vitamin So In General If You Eat Excess Ataupun Melebihi Daripada Keperluan Tubuh Badan It Can Bring Danger To The Body Ia Boleh Memberi Kesan Terhadap Badan Disebabkan Fat Soluble Vitamin Do Not Go Out From The Body Disimpan Di Dalam Tubuh Badan Sebab All This Excess Akan Disimpan Dalam Hati Ataupun Dalam Lemak Body Fat Di Manakah Body Fat Anda Ada Di Where Is It In Your Body Your Body Fat Adipose Tisu Adipose Tisu Adipose Di Bawah Kulit Ada Tisu Adipose Betul Organ 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 Ada Lemak Di Situ So All This Fat Are Stored Dekat Situ Disimpan Di Sana So This Fat Soluble Vitamin Are Stored There As Well Sebab Dia Larut Dalam Lemak Di Lemak Mana Dia Berada Vitamin Fat Soluble Pun Ada Berada Di Situ Bagi Akses Yang Tidak Diserap Yang Lepis Ya Dengan Itu Ia Boleh Menyebabkan Paras Toxic Dalam Tubuh Badan Okay So Kalau Kita Nak Makan Vitamin Kita Kena Ikut Dos Dia Dosage Is Very Important Even Semua Important Semuanya Adalah Apa Penting So Dosage Memang Kena Ikut Sukatan Dose Dose Dia Adalah Sangat Penting Okay Kita Pergi Dengan Vitamin Yang Pertama Yang Larut Dalam Lemak Ialah Vitamin A Or Retinol We Call It Okay Di Sini Bila kita Kaitkan Vitamin A Beta Carotin Is Actually Being Involved Sini Kita Akan Nampak Nama Beta Carotin Sebab Ia Akan Convert Akan Menukarkan Kepada Vitamin A Okay So Beta Carotin Ini Dapat Dari Mana Where You Get The Beta Carotin So Beta Carotin Is Actually Red Orange Pigment Pigment Yang Berwarna Merah Pigment Yang Berwarna Orange Okay So Dimana Ada Beta Carotin Selalunya Beta Carotin Kalau anda Tahu Makanan Anda Yang Warna Merah Dan Warna Orange Selalunya Dimana Anda Punya Tumbuhan Tumbuhan Plants Vegetable Betul Dan Juga Fruits Buah Buahan Semua Itu Yang Warna Betul Warna Red Warna Merah Warna Orange Ada Beta Carotin Seperti Apa Carrot Apa Dalam Bahasa Indonesia Carrot Wartel Apa Itu Wartel Carrot Okay Carrot Itu Contoh Contoh Tomato Tomato Pun Ada Beta Carotin Tomato Warna Merah Merah Ada Beta Carotin Nama Beta Carotin Dapat Dapat Dari Mana Where Do They Get It From Beta Is From Greek Greek Latin Is From It's A Latin Word Carrot Carrot Yeah That's Why They Get Beta Carotin Sebab Carota In Latin Is Carrot Okay So Beta Carotin Kenapa Ia Ada Dengan Vitamin A Because Sebab Beta Carotin Adalah Precursor Kepada Vitamin A Beta Carotin Adalah Precursor Kepada Vitamin A Yeah So Dengan Itu Jadi Anda Akan Tanya Ibu Apa Itu Precursor Apa Itu Precursor Precursor Ni Kalau Dalam Kimia Adalah Satu Compound One Compound That Participate Or Engage Ataupun Bertindak Balas Dalam Tindak Balas Kimia Untuk Menghasilkan Compound Yang Lain So Di Sini Beta Carotin Adalah Precursor Kepada Vitamin A Beta Carotin Adalah Precursor Kepada Vitamin A So Apakah Fungsi Vitamin A What Are The Function Of Vitamin A First Is To Promote Good Vision Untuk Penglihatan Untuk Mata Saya Kena Pakai Cermi Mata Pakai Penglihatan Tak Baik Tak Bagus Kena Pakai Cermi Mata Tak Bagus So Vitamin A To Promote Good Vision Penglihatan Kedua Nombor Two Promote Healthy Skin For Good Skin Healthy Skin Untuk Kulit Yang Cantik Yang Gebu Yang Sehat So Those Are The Function Of Vitamin A Ketiga Ialah Untuk Help In The Growth And Maintenance Of The Bone Bagi Kesaran Tulang Tulang Gigi Dan Juga Cell So Those Are The Main Function Of Vitamin A Fungsi Utama Vitamin A Okay So RDA RDA Ni Ialah Recommended Dietary Allowance Dalam dosage Dia Untuk Vitamin A Ni Ialah 900 Microgram For Males Untuk Lelaki 900 Microgram Untuk Perempuan 700 Microgram For Fibu Tak Beza Banyak Only About 200 Microgram Okay So Usually It Is Because Of The Body Weight And Things Like That Differ Or Different Of The Body Weight Okay So That Is Vitamin A Next We Want To Know What Happen If We Have Too Much Of Vitamin A Okay So What Happen When We Have Too Much Vitamin A Jika Kita Makan Sumber Sumber Makanan Yang Terlampau Banyak Vitamin A Of Course Ia Boleh Meningkat Daripada Sudut Color Ataupun Daripada Warna Anda Punya Kulit Itu Jadi Lebih Kepada Orange Orange Sikit Okay And also If You Have Too Much Vitamin A Boleh Menyebabkan Anda Akan Cepat Letih Petik Letih Rasa Weak Cepat Rasa Malas Boleh Dapatkan Severe Headache Boleh Dapatkan Sakit Kepala Boleh Juga Kita Kata Tadi Vitamin A Untuk Perlihatan Tapi Jika Terlampau Banyak Boleh Menyebabkan Perlihatan Pula Jejas Boleh Kurangkan Perlihatan Boleh Juga Hair Dose Boleh Kurang Rambut Ada Di Kepala Dan Juga Sakit Sendi Joint Pain Sakit Sendi Sistem Yang Mungkin Berlaku Bila Terlampau Banyak Vitamin A Diambil Dalam Daripada Pemakanan Anda Okay Jika Megadose Terlampau Banyak Boleh Menyebabkan Usenang Yang Anda Punya Hati Surveyor Liver Damage Or Brain Damage Dan Juga Jika Ibu Yang Mengandung Mengambil Too much Vitamin A Boleh Menyebabkan Defect Kepada Bayi Yang Dikandung But Usually This Does Not Happen We Do Not Take So Much Vitamin A Kenapa Selalu Kalau Kita Makan Makan Yang Seimbang Selalunya Tidak Akan Terjadinya Ini Megadose Vitamin A No Toxicity Selalunya Ada Toxicity Bila Seseorang Mengambil Supplement Bila Dia Ambil Pil Makan Banyak Banyak Supplement Mungkin Ada Toxicity Jika Anda Makan Makan Yang Stabil Dan Yang Seimbang Selalunya There's No Toxicity Boleh Faham Boleh Faham Okay Alright Okay Just now We said If too Much Of Vitamin A What Happens Kalau Too Little Vitamin A Jika Terlampau Sedikit Tak Cukup Tak Cukup Dosnya Apa Terjadi Dan Ini Akan Menyebabkan Kita Dapat Night Blindness Macam Saya lah Saya pun Tak Boleh Pandu Tidak Boleh Memandu Masa Waktu Malam Tak Nampak Kalau Saya Nak Keluar Tempat Tempat Yang Luar Biasa Yang Saya Tidak Pernah Pergi I Have To Bring My Husband Along My Husband Will Come With Me I Can Drive To Places That Common To Me Selalu Kita Pergi Tak Apalah Kita Tahu Kan Kita Dah Hafal Dia Punya Jalan Kan Tapi Kalau Jalan Jalan Yang Baru Mungkin Orang Lain Perlu Ikut Things Like That So It Keduanya Boleh Mengurangkan Immuniti Badan Apa Immuniti Badan You Akan Rasa Cepat Sakit Ada Sel Semua Dan So Too Little Vitamin A Can Cost Low Immuniti To Your Body So Low Immun Sistem To Your Body So Senang Mendapat Sakit Dapat Reaction In terms Of Pathogen Boleh senang Pasuk Kedalam Badan So Not Good That's Not Good Alright Okay So Apakah Makanan Yang Memang Banyak Daripada Sudut Vitamin A Ada Daripada Animal Products Daripada Sumber Haiwan Daripada Hati Daripada Telur Susu Butter Cheese Keju Semua Ini Ada Vitamin A Dan Juga Doktor Ibu Kata Tadi Bahawa All The Metacaranoids Ada Vitamin A So Sumber Daripada Tumbuhan Dan Sayur Soiran Yang Berwarna Kuning Warna Orange Warna Merah Seperti Cantalope Carrot Sweet Potato Sweet Potato Warna Orange Ubi Apa Itu Ubi Apa Dalam Bahasa Indonesia Ubi Ubi Keledek Dalam Bahasa Melayu Ubi Keledek Winter Squash Melon Winter Squash Melon Dan Juga Beberapa Sayuran Yang Berhijau Seperti Spinach Ayam Dan Broccoli 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 So Those Are Food Sources Of Vitamin A Selalunya Selalu Anda Ambil Semua Ni Kan Selalunya Tidak Kurang Vitamin A Sebab Anda Semua Makan Semua Ni Especially Carrot Kan Semua Ni Senang Bila Masak Mesti Ada Letak Carrot Dan Sebagainya Kan Okay Are You All Okay With Vitamin A Boleh Boleh Dengan Vitamin A Alright So Kita Masuk Dengan The next Vitamin Vitamin D Vitamin D Ataupun Dikenali The Sunshine Vitamin Vitamin D Vitamin D Ni Essential For Building And Maintaining Bones And The Thief Penting Untuk Petumbesaran Atau Pembentukan Tulang Dan Juga Gigi Ya Bukan Kalsium Yang penting Vitamin D Juga Penting Untuk Pembentukan Tulang Dan Gigi Kenapa Sebab Ya Ia Ia Bertanggung Jawab Untuk Penyerapan Dan Utilisasi Kalsium Tanpa Vitamin Penyerapan Kalsium Kedalam Tulang Tidak Akan Berlaku Dengan Baik So We Need Vitamin D Dia Berhubung Kait Ada Relationship Berhubung Kait Other Health Benefits Dengan Vitamin D Ni Ia Boleh Meningkatkan Immun Sistem Anda Punya Immunity Badan Anda Seperti Vitamin A Tadi Sama Vitamin D Increase Your Immun Sistem Dan Juga Dapat Menolong Untuk Mengurangkan Beberapa Cancer Seperti Cancer Colon Dan Juga Cancer Daripada Payudara All This Will Help In Terms Of If You Take Enough Vitamin D Dan Juga Cancer Tulang So These Important Benefits Manfaat Daripada Vitamin D Untuk Kesihatan RDA Untuk Vitamin D Ialah 5 Mikrogram Sehingga Umur 50 Tahun Dan 10 Mikrogram Jika Lebih Daripada 50 Sampai 70 15 Mikrogram 70 Tahun Ke Atas Okay So It is Important To Have Your Vitamin D Okay Selalunya Kalau Orang Yang Warga Emas Yang Dah Tua Kadang Dia Ambil Supplement Calcium Plus Vitamin D So This Is Okay To Melindungi Tulang Dan Sebab Kadang Kadang Orang Tua Dia Senang Jatuh Kan Bila Dia Jatuh Mungkin Patah Tulang Dan Sebagainya Alright Okay So If There's Too Little Vitamin D What Happens Kalau Terlampau Kurang Vitamin D Apa Akan Berlaku Selalunya Vitamin D Kurang Dalam Seorang Manusia Disebabkan Dia Seorang Vegetarian Siapa Di Sini Seorang Vegetarian Tidak Makan Sumber Haiwan Ada Anyone Here Vegetarian Anyone Here Tidak Ada Semua Makan Haiwan Belaka Okay Good Alright So Here Usually Vitamin T Deficiency Can be From Those Who Are Vegetarian Mereka Yang Mengamalkan Diet Vegetarian Ataupun Lactose Intolerance Lactose Intolerance Ni Adalah Mereka Yang Tidak Boleh Tidak Ada Enzyme Yang Mencukupi Untuk Menguraikan Galactosa Ataupun You punya Milk Susu Ya So Ni Kita Kata Lactose Intolerance So Ada Juga Beberapa Insan Individu Yang Kalau Minum Susu Je Dia Muntah Dia Minum Milk Consume Milk Dia Muntah Vomit Ini Mereka Adalah Mereka Terdiri Daripada Yang Lactose Intolerance So Mungkin They Have Vitamin D D D Ataupun Mempunyai Alahan Pada Susu Minum Susu Dia Dia Akan Bibirnya Akan Bengkak Akan Jadi Apa Mukanya Akan Membengkak Akan Ada Rashes Dia Menunjukkan Milk Alergy Ini Menyebabkan Mereka Kurang Pengambilan Susu Sebab Alah Pada Susu Ya Okey Ataupun Deficiency Ataupun Kepurangan Daripada Vitamin D Disebabkan Your body Unable To Exhort Vitamin D Selalunya Mereka Yang Expose Kurang Dengan Sunlight Dan Sebagainya Tapi Kalau Di Indonesia Dan Malaysia Kita Tidak Dah Ada Masalah Exposure Sunlight Exposure Keluar Rumah Pukul 9 Pukul 10 Sudah Kena Matahari Cahaya Matahari Usually We Don't Have This Problem Ya Okey So vitamin D Deficiency Tadi Ibu kata Tadi Ialah Boleh Menyebabkan Kekurangan Daripada Sudut Petum Besaran Tulang Betul So kita Boleh Berdapat Penyakit Osteoprosis Ataupun Osteomalacia Ya So itu Contoh Dia Contoh Dia So kalau Itu Kita Nak Kurangkan Penyakit Yang Berikut Kita Mesti Mencukupilah Vitamin D Kita Ya Okey Dari mana Kita Dapat Vitamin D Selalunya Ibu kata Tadi Ialah Daripada Cahaya Matahari Cahaya Bukan Cahaya Matahari Yang Menghasilkan Vitamin D Tidak Ya Cahaya Ini Mempunyai Fricusor Kepada Yang Bila Dia kena Kepada Kita Punya Kulit Dia akan Tukarkan Kepada Vitamin D Bukan Cahaya Itu Ada Vitamin D Tidak Ya Mempunyai Fricusor Yang Menukarkan Bila Dia Kena Kepada Skin It Will Be Menghasilkan Terms of Product Vitamin D That's How We get Our Vitamin D So We need To be In the Apa Di Luar At least 10 minutes A day Sun Exposure Selama 10 Minit Setiap Hari Janganlah Pergi Pukul 12 Pukul 1 Tengah Hari Masa Tu Kepenting Kepala Pula So You Go Probably At 9 At 10 O'clock In The Morning Good Time For You To Expose The Sun Light Okay Alright So What Are The Foods That Are Important In Vitamin D Ada Sos Vitamin D Selalunya Susu Sebab Dia Fortified Ada Vitamin D Ataupun Daripada Sumber-sumber Protein Dan Juga Daripada Tenakan Ikan Daripada Ikan Kuna Salmon Semua Ni Banyak Vitamin D Ya So Kalau Perlukan Supplement You Have To Check With Doctor First Again Sebab Vitamin D Ni Ialah Vitamin Larut Dalam Lemak So You Need To For Any Supplement You Need To Check With Doctor Okay Tapi Selalunya Kalau Vitamin D Ni Selain Daripada Popular Basis Selalunya Tak Mengambilnya Kecuali Mereka Yang Telah Tua Wagaman Selalu Akan Ambil Kalsium Dengan Vitamin D Okay Itu Vitamin D Kemudian Kita Masuk Kepada Vitamin E Vitamin E So Why Do We Need Vitamin E Vitamin E Is Important For Red Blood Cell Bagi Sel Darah Merah Pembetulkan Sel Darah Merah Bagi Pembetulkan Otot Dan Juga Tisu Tisu Lain Seperti Tisu Kognitif Jadi Ini adalah Penting Kita ada Cukup Vitamin E Because Of This Purpose Untuk Fungsi Yang Saya Telah Cakap Tadi Namun Demikian Deficiency Kekurangan Ini Adalah Very Rare Tidak Selalu Berlaku Ya Alright So Makanan-makanan Yang Ada Banyak Vitamin E Sources Of Food That Has Vitamin E Apa Dia Your Vegetable Oil Your Salad Dressing Whole Grain Serial Biji Rain Biji Rain Yang Whole Grain Green Leafy Vegetable Seperti Bayam Kailan Sawi Semua Itu Ada Vitamin E Nuts Kekacang 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 Seperti Soy Kekacang Seperti Peanuts Macadamia Nuts Semua Kekacang Ada Vitamin E Seeds Sunflower Seeds Ada Vitamin E Peanut Butter Sebab Ada Peanut Itu Ada Vitamin E Dan Wheat Germ Ada Sumber Sumber Bigerin Yang Daripada Yang Ada Germ Wheat Germ Yang Gandum Ada Vitamin E So Usually Toxicity Tidak Selalu Berlaku Dan Kekurangan Pun Kurang Berlaku Sebab Kebanyakan Daripada Makanan Yang Kita Ambil Jika Diambil Secara Seimbang Kita Tidak Akan Ada Kekurangan Vitamin K Vitamin K Seterusnya Vitamin K Vitamin K Ini Penting Untuk Blood Clothing Pembukuan Darah Pembukuan Darah Bila Anda Luka Akan Berlakunya Pembukuan Darah Penting Supaya Darah Yang Dikeluar Disebabkan Luka Tidak Keluar Banyak Tidak Jadi Hemorrhage Kalau Hemorrhage Berlaku Ataupun Pendarahan Berlaku Secara Secara Meluas Secara Banyak Anda Boleh Mati Anda Boleh Mati So That's Why Vitamin K Is Needed Untuk Pembukuan Darah Dia Juga Penting Untuk Peranan Kesihatan Tulang Juga Also For Role In Bone Health Usually Vitamin K Is Made In The Intestine Dihasilkan Dalam Intestine Namun Demikian Tidak Mencukupi Kita Perlu Dapatkan Dari Makanan Yang Makanan Yang Kita Boleh Dapat Vitamin K Ialah Daripada Tenip Daripada Sayur Yang Itu Bawah Dia putih Atas Dia Green Apa nama Sayur And Then Cauliflower Cauliflower Spinach Bayam Beaver Daripada Hati Broccoli Kailan Cabbage Semua Mempunyai Banyak Vitamin K Ada Di sini Yang Tidak Suka Sayurankah Kena Makan Banyak Sayuran Dan Ulam Ulam Untuk Awit Muda Terimis Cerika Awit Muda Sebab Dia Makan Banyak Ulam Orang Indonesia Suka Ulam Kan Betul 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 Ulam Ulam Ya So Good For You Ulam Ulaman Good For You Ya Kalau Di Malaysia Ulam Ulam Itu Dimakan Dicicah Dengan Sambal Belacan Sambal Sedap Sedap Okay Alright So Itulah Kita Ada Fat Soluble Vitamin Okay Sebelum Kita Pergi Semula Saya Nak recap Balik Okay You Tell me Vitamin A Ni Apa Fungsi Dia Come on Apakah Fungsi Vitamin A Vitamin A Untuk Perlihatan Untuk Perlihatan Bagus Apa lagi Kulit Kesehatan kulit Untuk kulit Betul Untuk Imunitas Tukuk Okay Tulang Bagus 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 Ya Betul Selain daripada itu Untuk Vitamin A Apakah Super Super Makanan Yang mempunyai Banyak Vitamin A Carrot 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 Betul Tomato Tomato Ya Betul Suma Super Makanan Yang berwarna Wani Yang Terjadi Daripada Wanda Orange Wanda Merau Wanda Cuning Semua itu Ada Betul Kerotin Yang akan Memhasilkan Vitamin A Okay Good Alright Jika Terdampau Banyak Vitamin A Dimakan Apa Akan Terjadi Pada Tubuh Badan Kita Apa Akan Terjadi Too much Of Vitamin A Tidak Baik Pada Hati Bisa Okay Alright Pemusian Hati Lagi Apa Sendi Ada Sendi Okay Bagus Okay Good Alright Okay And then Mungkin Tabur Daripada Perlihatan Dan sebagainya Itu Vitamin A Alright Settle Vitamin D Vitamin D Pula Vitamin D Adalah Penting Untuk Apa Musinya Penyerapan Kalsium Okay Untuk Penyerapan Kalsium Dalam Tulang Bagus Lagi Apa Lagi Pembesaran Dan Pembentukan Tulang Dan Kiki Okay Alright Betul Bagus Alright So Contoh Bagi Fungsian Bagi Vitamin D Okay Vitamin D Sumbanya Adalah Daripada Makanan Apa Sumbar 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 Makanan Vitamin D Apa Dia Milk Milk Ya Susu Ya Betul Cheese Dan sebagainya Keju Betul Ya Kalau Kita Tidak Dapat Daripada Vitamin D Dari Makanan Kita Boleh Dapat Daripada Mana Sinara Matahari Sinara Matahari Dimana Bila Ia Terkena Pada Kulit Kita Ia Akan Tukar Kepada Vitamin D Betul Ya Okay Itu Vitamin D Alright Vitamin D Apakah Fungsi Vitamin E Function Vitamin E Pembentukan Sal Darah Merah Okay Betul Okay Apa Lagi Untuk Pembentukan Otot Okay Bagus Betul Alright Okay Bagus Alright Where do we get The Vitamin E Sumbernya Makanan Vitamin E Apa Sumbernya Makanannya Contoh Ikan Sayur Sayur Apa Sayurnya Oil Okay From the Oil Betul Sayur Sayurnya Kacang Betul Ya Itu Vitamin E Ya Alright And then Vitamin K Apakah Kegunaan Atau Fungsi Vitamin K Pembukuk Pembukuan Darah Pembukuan Darah Ya Pembukuan Darah Dan kita Boleh dapat Sumber Makanannya Daripada Mana Ulam Ulaman Ulam Ulaman Betul Okay Alright So Everyone of you Have a sense Of The fat Soluble Vitamin Yaitu Vitamin A B E And K Alright Good Now we go on With the next Type of Vitamin Jenis Vitamin Yang kedua Ialah Water Soluble Vitamin Water Soluble Vitamin So Water Soluble Vitamin Contohnya Ada Vitamin B Vitamin B Complex Dan Vitamin C Ada Lapan Jenis B Vitamin Yaitu Lapan Jenis B Vitamin Yaitu B1 Thymin B2 Riboflavin B3 Niacin B5 Pentothenic Acid B6 Pyridoxin B7 Biotin B9 Acid Acid Foli And also B12 Cobelamin So we Have all This Water Soluble Vitamin From The B Complexes Kita Pergi Satu Per satu Each One by One So Thymin Or B1 Apa Fungsi Dia What's The Function Okay The Function Is To Help To Convert Carbohidrat To Energy Ia Menolong Dalam Penukaran Carbohidrat Kepada Tenaga Because I Said Just Now Earlier On That Most B Complex Are Coenzyme Mereka Adalah Coenzyme Apa Coenzyme Coenzyme Adalah Mempunyikan Kompon Yang Akan Menolong Dalam Fungsi Enzyme Dalam Badan Kita Dan Dalam Untuk Digestion Rangkaian Kimia Yang Berlaku Dalam Badan Kita Kita Mesti Ada Enzyme Jadi Timing Ataupun B Complex Kebanyakan Semualah Merupakan Coenzyme Kepada Enzyme So That's why Dia Melibatkan Banyak Dalam Rangkaian Untuk Perdukaran Tenaga Daripada Makrolutrien So For example Timing Convert Atau Menukarkan Carbohidrat Kepada Tenaga So Kalau Kita Kurang Timing Atau B1 Mungkin Anda Akan Rasa Penat Anda Rasa Mual Anda Rasa Depress Senang Stres Lagi Satu B Complex Ini Merupakan Vitamin Yang Boleh Mengelak Daripada Anda Stres So Boleh Menolong Dalam Combating Ataupun Mengurangkan Daripada Komon Kortisol Yang Boleh Menyebabkan Stres Kepada Diri Anda So That's Why Jika Anda Kurang Timing Anda Senang Stres Akan Murung Depression Is Kemurungan Akan Murung Juga Boleh dapat Damage In terms Of Your Saraf Nerve Damage Ataupun Kerosakan Saraf Ya Kerosakan Saraf Saraf Kita Ini Dalam Sistem Nervous Sistem Sistem Saraf Sistem Saraf Ini Ada Dua Betul Central Nervous Sistem ANS Sistem Ya So Dengan itu Timing ini Perting Juga Dalam Penyampaian Maklumat Saraf Tadi Okay So It is Very Important To have All This Big B Complex Termasuk Timing Or B1 So Where You Get B1 Atau Timing Daripada Hati Sumber Sumber Daging Daripada Pis Kacang Hijau Daripada Seed Seed Yang Ada Seed Sunflower Seed 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 Yang Daripada Tumbuhan Pun Ada Timing Legum Legum Kacang Seperti Kacang Dal Kacang Kuda Kacang Apa Itu Pinat Pun Boleh Ada Juga Timing Macam Kacang Ada Kacang Pento Kacang Merah Semua Ini Ada Timing Whole Grain Produk Semua Bijirin Whole Grain Selalunya Roti Ini Akan Akan Ada Timing Roti Ada Timing Terutama Roti Yang Ada Whole Wheat Dan Sebagainya Dan Juga Oatmeal Ada Timing Dan Kebanyakan Roti Pun Dia Sebenarnya Ada Diperkayakan Dengan Timing Juga Roti Putih Diperkayakan Dengan Timing So If You Eat Bread Or Things Like That You Will Definitely Get Your B1 Okay Itu B1 Timing Okay B2 Riboflavin B2 Okay B2 Or riboflavin It is Important For Red Bud Cell Or Key Important For Metabolism Kalau Deficiency Boleh Menyebabkan Okay Deficiency Boleh menyebabkan Skin Anda Menjadi Kering Menjadi Bersisik Dry Food Food Ada B2 Ni Atau Riboflavin Milk Yogurt Cheese Whole Grain Bread Green Ghibli Vegetables Dan Juga Daging Gelung Semua Itu Ada Riboflavin Okay Ada soalan Sebelum Saya Pergi Dengan Lebih Lanjut Any Question Semua Boleh Ada Semua Semua Okay 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 Next We go With B3 B3 Atau Nicene B3 Atau Nicene Penting Sebab Ia Penting Untuk Penghasilan Tenaga Seperti B1 Tadi Okay Also Help With The skin Development Saraf Juga Nerves And Sistem Pencenaan Digestive System Okay Deficiency Nya Kalau Ikutkan Very Rare Namun Jika Kurang Vitamin Nicene Atau B3 Boleh Menyebabkan Seseorang Itu Ada Radang Kulit Ataupun Dermatitis Ini Inflamasi Kulit Dermatitis Dairia Anda Anda Pergi Bila air Terlampau Banyak Demensia Kurang Daya Ingatan Demensia Dan juga Boleh Menyebabkan Kematian But Usually It is Rare Among Us Because We I think Most of us Have Enough Balance Food In terms of Food Kan Mungkin Ini berlaku Di Tempat-tempat Seperti Di Sudan Tempat-tempat Seperti Di Gurun Sahara Contoh Yang mungkin Kurang Disebabkan Mereka Malnutrisi Malnutrisi All this You will see From babies Yang All this Malnutrisi Babies Yang ada Di Sudan Yang ada Di tempat-tempat Yang mungkin Kekurangan Makanan Tempat-tempat Mungkin Di Syria Dan sebagainya Yang ada Masalah Mendapat Makanan Yang mencukupi Contohnya Okay Food That we Have Yang Membekalkan Nicene Your Meat Poultry Poultry Ini datang Daripada Ayam Itik Turkey Ini semua Poultry Daripada Hati Liver Eggs Telur Brown Rice Potato Atau Ubi Kentang Fish Ataupun Ikan Susu Milk Whole Grain Food Atau Daripada BG Rain So Most of us In Indonesia And Malaysia We do Eat all of this So probably We don't have Deficiency In B3 Nicene Okay Seterusnya Ialah Pyridoxin Atau B6 Pyridoxin Atau B6 Seperti B1 B3 Dia Melibatkan Dalam B6 Melibatkan Terlibat Dalam Reaksi Kimia Bagi Tenaga Daripada Sumber protein Dan juga Daripada Sumber protein Iaitu Yang menghasilkan Amino Acid Dan juga Ia akan Menghasilkan Tenaga Daripada Sumber itu So this is Important Of B6 Dan jika Kekurangan Boleh juga Menyebabkan Anda punya Skin Anda Mungkin Daripada Sudutnya Senang Mendapat Alahan In terms of Skin Skin Allergy Dimensia Juga Daripada Sudut Daya Ingatan Sistem Saraf Juga Boleh Mendapat Penyakit-penyakit Berkait Dengan Sistem Saraf Ataupun Dengan Anemia Kekurangan Sel Kekurangan Darah Merah Boleh Menyebabkan Anda Ada Anemia So Therefore Mesti Ada Mencukupi Daripada Vitamin B6 So Food Yang Ada Atau Sumber Makanan Yang Ada Banyak B6 Adalah Daripada Daging Sumber Daging Ya Daripada Ikan Juga Legum Skekacang Green Levy Vegetable So Jika ada Ulaman Yang anda Makan Di situ Anda Akan Ada B6 Juga Resin Ya Corn Lagung Bananas Mango Semua Ada B6 Selalunya Kita Memang Di Nusantara Selalu Makan Semua Bananas Bangos Jagung Semua Kita Makan Jadi So We Do Not Have Difensi Ataupun Kekurangan B6 Ya B12 Ataupun Cobelamin Ya B12 Penting Untuk Penghasilan Sel Darah Merah B12 Penting Juga Untuk Sara Ya Penghasilan Neuron Untuk Sistem Sara Juga Ia Penting Dalam Sintesis DNA Ya Maklumat Yang Ada Dalam Anda Punya Genetik Adalah Anda Punya DNA Sintesis DNA Ini Penting Bila Kita Kurang Pemakanan Daripada B12 Mungkin Ada Masalah Daripada Sudut Genetik Atau DNA Yang Dihasilkan Ya So Deficiency Ini Boleh Menyebabkan Kecelaruan Sistem Sara Boleh Dapat Anemia Ya Sebab Kekurangan Siadara Merah Mendapat Anemia Ya So Apakah Makanan Yang Ada B12 Semua Makanan Daripada Haiwan Ada B12 Ya Semua Makanan Daripada Sumber Haiwan Ada B12 So Your Meat Fish Ikan Ayam Pitik Turkey Telur Produk Milk Produk Genusu Sumber Sumber Daripada Seafood Pun Sumber Ada B12 Ya So Pentingnya Jika Mereka Yang Kekurangan Vegetarian Mungkin Ada Masalah Daripada Sudut Inilah Kalau Tidak Makan Benda-benda Daripada Sumber Haiwan Ya Dan Seterusnya Ialah Kita Ada Folic Asid Atau Folic Ya Kepentingan Folic Ataupun Fungsinya Folic Asid Ini Asid Folic Adalah Untuk Sel Darah Merah Formasi Sel Darah Merah Dan Juga Pembahagian Sel Kita Pentingnya Asid Folic So That's Why Bila Seorang Ibu Mengandung Ya Bila Tahu Dia Mengandung Dia Perlu Ambil Asid Folic Untuk Penghasilan Sel Ya Pembahagian Sel Berlaku Masa Tiga Bulan Pertama Seseorang Ibu Itu Mengandung Betul So Very Important Of Folic Asid Selalunya Doktor Akan Membekalkan Asid Folic Bagi Ibu Mengandung Ya Bila Bila Kita Pergi Ke Klinik Ataupun Hospital Ya Untuk Cek Jika Anda Mengandung Ataupun Tidak So Ya Alright So Kalau Kekurangannya Folic Asid Boleh Menyebabkan Anemia Ya Dan Juga Kecelaran Ataupun Penyakit Pencenaan Yang Lain Jika Folic Asid Kurang Bagi Bayi Yang Dikandung Ia Boleh Juga Menyebabkan Perbetukan Otaknya Terganggu Penyakit Mental Berkenaan Bila Dilahirkan Ya So Kita Tidak Mahu Itu Berlaku Kita Perlu Ada Asid Folic Terutama Bagi Ibu Ibu Yang Sedang Mengandung Ya Sangat Penting Okay Apakah Makanan Yang Penting Yang Ada Folic Asid Ini Kita Ada Dark Green Vegetables Itu Sayuran Yang Hijau Tadi Sawinya Bayamnya Kangkungnya Yang Semua Ini Ada Asid Folic Ya Dan Juga Ada Di Hati Beans Peas Asparagus Orange Avocado Banyaknya Dengan Asid Folic So Penting Anda Ambil Cukup Dengan Asid Folic Okay Next Vitamin Adalah B5 Ataupun Pentotenic Asid B5 Penting Disebabkan Ia Menolong Dalam Metabolisma Reaksi Tindak balas Bagi Metabolisma Badan Dan Juga Formasi Bagi Hormon Hormon Tertentu Ya So Sini Ia Merupakan Koenzyme Bagi Banyak Enzyme Untuk Penghasilan Enzyme Bagi Pengurayan Karbohidrat Pengurayan Lemak Dan Protein Ya Di sini Juga Bila Ia Penting Bagi Sintesis Neurotransmitter Pembentukan Neurotransmitter Apa Dia Neurotransmitter Neurotransmitter Adalah Seperti Hormon Tetapi Neurotransmitter Ia bukan Hormon Sebab Hormon Dikeluarkan Oleh Kelenjar Kelenjar Dalam Badan Neurotransmitter Hanya Dikeluarkan Oleh Kita Punya Peter Tari Iaitu Di Bahagian Otak Ya Okey So Yang penting Bagi Sistem Saram Bagi Mood Untuk Untuk Apa In terms of Sistem saram Termasuklah Kita punya Kognitif Kita punya In terms of Kita punya Mood Mood Kita punya Perasaan Semua ni Dalam Sistem saram Kan So It's Very Important Dengan B5 Ni Ya Contohnya Kalau seorang Itu Mempunyai Neurotransmitter Ni Contoh Neurotransmitter Yang ada Ialah Seperti Serotonin Ya Dopamin Semua ni Semua ni Ialah Neurotransmitter Ya Kadang-kadang Bila kekurangan Neurotransmitter Yang berkenaan Seperti dopamine Boleh menyebabkan Seseorang itu Murung Kemurungan Ya So Example Untuk mendapat Kesihatan mental Yang baik Perlu ada B5 lah Perlu ada B5 ni Cukup Okey Juga penting Untuk Hemoglobin Sintesis hemoglobin Apa dia Fusi hemoglobin Adalah Yang molekul Yang Transport Oksigen Dalam kita punya Sel darah Kan Hemoglobin Okey So kita Perlukan Oksigen Dalam sel-sel kita So that's why We need hemoglobin Yang mencukupi All right Termasuk juga White blood cell Sintesis Untuk Sel darah putih Sel darah putih Ni adalah untuk Sistem imun kita Ya Sistem imun kita Di mana Yang engkau Pathogen Apa itu Pathogen Pathogen ni Ialah Benda asing Yang Masuk ke dalam Badan kita Yang Boleh Memberikan Bahaya Kepada Tubuh badan Pathogen ni Ialah Ejen Penyakit Seperti virus Itu adalah Pathogen Bakteria Itu adalah Pathogen Ya So ini semua Dalam Sistem apa Sistem Immunity Sistem Immunity Sistem Perlindungan Sistem Immunity Ya All right Deficiency Untuk B5 ni Selalu Tidak Kerap Berlaku Disebabkan Kebanyakan Makanan Ada B5 Ya Plant based Dan juga Animal based Ada B5 Okay All right Biotin B7 B7 ni Ialah Merupakan Koenzyme Bagi Penghasilan Glukos Dan juga Sintesis Lemak Ya So penting Untuk Again Dia merupakan Koenzyme Deficiency Juga Kurang berlaku Disebabkan B7 Macam B5 Tadi Ia Ada Dalam Kebanyakan Daripada Sumber makanan Yang kita makan Ya Daripada Tumbuhan Dan juga Haiwan Alright Dan itu adalah Lapan jenis B-complex Yang ada Ya Daripada Timing Sampai ke Biotin Kita telah Bincang tadi Okay Boleh ya Semua boleh Boleh ya Okay Akhir sekali Kita ada Vitamin C Vitamin C Acid Ascorbic Vitamin C So Pentingnya Vitamin C Ini Sebab Dia penting Untuk Kesihatan Tulang Juga penting Untuk Kesihatan Saluran Darah Ia juga Penting Untuk Struktur Sel Ia juga Penting Untuk Absorption Of Iron Penyerapan Penyerapan Zat Besi Air Ini ialah Zat Besi Air Ini ialah Mineral Kita belum Masuk Mineral Mineral Mereka Depan Ya So Deficiency Untuk vitamin C Ini kurang Sebab Kebanyakan Daripada Makanan Kita ambil Ini ada Vitamin C Ya Seperti Anda punya Berry Berry Strawberry Blackberry Semua Beri ada Vitamin C Melon Watermelon Cantaloupe Susu Apa itu Tempikai Susu Semua itu Ada vitamin C Tomato Ada vitamin C Even Potato Toast pun ada vitamin C Brokoli Ada vitamin C Kiwi Mango Semua Anda punya Cili-cili Semua ada Vitamin C Dan juga Buat-buahan Yang bersitrus Seperti Orang Juga termasuk Tamerine Termasuk Juga Great fruit Semua itu bersitrus Yang bersitrus Ada vitamin C Okay Even Kalau you Ambil Apa itu Jambu Jambu batu Kalau dekat Malaysia Jambu batu ni Famous lah Tak tahu Di Indonesia Adakah jambu batu Famous Disukai Ramai Ya bu Famous Kadang jambu batu Dia letak Itu asam Dia letak Apa itu Apa dia panggil Kalau sini Dia panggil Apa ya Asam Dia panggil asam Di mana You akan Rasa macam Masam dan Masin sikit lah Atas jambu batu tu Selalunya Dimakan begitu So Jambu batu pun Banyak vitamin C Okay Jadi kita dah masuk Tadi In terms of Water Soluble Vitamins Iaitu B kompleks Dan juga Vitamin C Alright So kita recap Balik lah Untuk vitamin Yang larut Dalam air ni Jadi kita Start dengan Timing tadi Timing ni Adalah untuk Apa ya Untuk energi Bu Okay Alright Good Okay Jadi Sumber-sumber Timing adalah Daripada makanan Macam mana Sumber makanan apa Oat leaf Okay Leaf Okay Good Lagi Oat meal Okay Oat meal Okay Bagus Bagus Ya Jika kekurangan Timing Apa akan berlaku Kelelahan Apa itu Kelelahan Okay Penat 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 Lelah Kelelahan Penat Betul Betul Okay Alright Itu timing Yang keduanya Kita masuk Kepada Riboflavin Riboflavin Apakah fungsi Riboflavin Untuk metabolisme Tubuh Okay Bagus Okay Alright Dari mana kita boleh dapat Riboflavin Sumber makanannya Milk Milk Bagus Betul Okay Macam-macam lagi kita dapat daripada Riboflavin Yang ketiga ialah Kita ada Nicene Apakah fungsi bagi Nicene Untuk sistem pencernaan Okay Bagus Apa lagi fungsinya Untuk energi Okay Alright Good Fungsi makanan daripada Nicene Kita dapat dari mana Dari ikan Ikan Okay 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 Alright Good Alright Itu ialah Nicene Okay Next Kita mungkin pergi kepada Biotin Okay Biotin So kita boleh dapat Biotin ni Apakah fungsi Biotin Sumber protein Sebelum ni Biotin B7 kan Bagi Coenzyme ni Betul Penghasilan bagi Glukos Dan juga Sintesis lemak Alright Biotin Dan juga B7 Dan juga Sebelum ni B5 Boleh dapat Dari semua Makanan Dan akhir sekali Follate Acid Tentang Follate Acid ni Ialah Untuk apa tadi Ibu kata Untuk penghasilan Sel darah merah Ya Okay Untuk Penghasilan sel darah merah Selain daripada itu Apa Pentingnya Dia penting Terutama Untuk masa Pembentukan apa Pembentukan bayi Ya Pada 3 bulan pertama Ya Okay Alright Good Dan kita boleh dapat Sumber Acid Follate Dari mana Jusah Pukat Sayur hijau Sayur hijau Sayur hijau Betul Okay Alright Okay Good Okay So akhir sekali Kita ada vitamin C Ya Dan Seterusnya Jika anda lihat Kepada anda punya Nota sini Ibu telah bagi Dalam jadualnya Vitamin A D E K Semuanya ada dalam jadual Daripada sudut fungsinya Anda boleh lihat balik Apakah Fungsi-fungsinya Dalam bentuk jadual Juga dalam Water Soluble Vitamin pun Ada juga dalam bentuk jadualnya Vitamin B1 B2 B3 B5 B6 B7 Higa B12 Ya And then Kolin ni sebenarnya Bukan Ibu hanya letak Kolin ni Tapi dia bukan Satu vitamin Ya Tapi ia penting Dalam Sebab dia Bekat Dia berhubung Juga dengan Vitamin Untuk penghasilan Neurotransmitter Dan sebagainya Namun ia bukan Dalam salah satu Daripada Vitamin Ya Semua hanya Ibu bagi Hanya penjelasan Apa kolin itu Ya So again We have the B kompleks B1, B2, B3, B5 B6, B7 Kita ada Folate B9 Dan juga B12 Itu B kompleksnya And then we have vitamin C Again B kompleks Vitamin C It's important To reduce your stress Ha Jika seorang itu Mempunyai Terlampau Banyak stress Dia boleh mengambil Supplement-supplement Vitamin C Ataupun vitamin B Kompleks Namun demikian Selalunya Kalau kita ambil Makanan yang seimbang Tidak perlu Supplement Apa-apa pun Ha Ya Selalunya Kalau kita Itu yang kita Lebih Kita lebih Surekan Supaya kita nak Makanan itu Ha Yang Natural Ha Natural Daripada sumber Makanan yang natural Yang kita nak Ya Ha Kurangkan ambil Supplement Kalau boleh lah Ya Selalunya Supplement ini Penting bagi mereka Yang telah Ha Mengalami Ha Kemorosotan Ha Fungsian badan Seperti mereka yang telah tua Bagi anda yang masih Ha Bujang dan masih sihat Rasanya tak sesuai Ha Rasanya tak perlu Supplement pun Ha Makan-makanan yang sihat Dan Seimbang cukup Akan ada vitaminnya Ya Ha Ha Alright Okay Ha So Daripada sudut itu juga Ha Berapa banyak Vitamin Yang perlu anda ada Kan So ada RDA dia Ha 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 Recommended dietary Allowance nya Ya Iaitu Ha Bagi timing Untuk lelaki 1.2 Miligram Bagi perempuan 1.1 Miligram Kan Ha Riboflavin 1.3 Miligram Untuk lelaki Bagi perempuan 1.1 Miligram Ya Ha Nicene Ha 16 miligram Untuk Ha Nicene bagi lelaki Perempuan 14 miligram Ya Untuk Pentanoid Pentanoid Asid 5 miligram Dan untuk Lelaki dan perempuan Sama juga 5 miligram Ya Folate Asid Ha Selalunya Diambil Semasa Ibu Mengandung Ha Dia akan Mengambil Sebanyak 400 Microgram Ha 400 Microgram Ha Sama untuk Lelaki dan Perempuan B6 1.3 Miligram Sama untuk Perempuan juga 1.3 Miligram Ya B12 2.4 Microgram Ha Sama untuk Perempuan pun Sama 2.5 Microgram Biotin 30 Microgram Perempuan pun 30 Microgram Vitamin C Ha Kita perlukan 90 Miligram Perempuan Perlukan 75 Microgram Miligram Namanya Kalau kita Mengambil Mega dos Vitamin C Semasa kita Tak sihat It is Okay Tak apa Ya Kadang-kadang Kita mengambil Hingga 1000 Miligram Kan Kita ambil Vitamin C So No problem Okay Ada soalan ke Up to Fat soluble Dan juga Water soluble Vitamin Ada soalan Semua faham Faham ya Faham Okay Alright Okay So And then The last slide Ialah Berkenaan dengan Vitamin Dengan atlet Nanti Rasanya Bila Anda Masuk Dalam Apa Sports nutrition Pemakanan Untuk Olahragawan Mungkin You akan Melalui Akan Belajar Dengan Lebih Terperinci Lagi Berkait Dengan Vitamin Dan Atlet So Yang ini Hanya Asas Sajalah Untuk Asasnya Untuk Mereka Yang olahraga Yang terlibat Dengan olahraga Recommendation Similar Dengan mereka Yang tidak terlibat Dengan olahraga Namun demikian Adalah penting Di sini Jika atlet Mengambil Banyak Makanan Daripada Yang ada Antioxidant Kita kata Selalunya Antioxidant Ini daripada Vitamin E Dan Vitamin C Kenapa Penting Untuk Atlet Ialah Sebab Atlet Ini Selalunya Bila Ada Latihan Yang agak Strenuous Atau Yang agak Banyak Training Seperti 3-4 Jam Dalam satu Hari Setiap Hari Jadi Bila Seseorang Atlet Atau Olahragawan Eksersis Kita tahu Bahawa Dia punya Otot Akan Cedera Kan That is The Exercise Function The Product Of Eksersis Otot Kita Akan Contraction So Akan Cedera That is Normal Itu memang Normal Dan Itu Kita Perlulah Dan Juga Bila Kita Eksersis Ada Radikal Bebas Yang Akan Terjadi Ataupun Bodi Akan Serap Banyak Radikal Bebas Ataupun Free Radikal Dalam Bahasa Inggeris So Itulah Menyebabkan Atlet Mungkin Lebih Dicenderungkan Ataupun Disasarkan Atau Dicadangkan Untuk Mengambil Diet Yang Tinggi Antioxidannya Daripada Vitamin E Dan Vitamin C Dengan Itu Mana Mereka Mereka Mula Mendapat Antioxidan Adalah Daripada Fruits And Vegetables Banyak Antioxidan Banyak Antioxidan Daripada Fruits And Vegetables So That's Why You need To Get Plenty Of Your Fruits And Vegetables So Selalunya Jika Anda Ada Cukup Fruits And Vegetables Selalunya Tidak Akan Ada Masalah Sebab Antioxidannya Akan Akan Dapat Dari Situ Untuk Menangani Free Radicals Yang Ada Akibat Daripada Training Latihan Yang Banyak Tadi 3-4 Jam Latihan Untuk Sebagai Seorang Olahraga Olahraga So That's The Important Of Vitamin Dengan Atlet Dan Juga Di Sini Juga Mungkin Mereka Atlet Ada Atlet Yang Consume Very Low Diet Kalori Diet Seperti Mereka Yang Terlibat Dengan Seperti For Example Seperti You Know Skating Or Something Like That Mungkin Mereka Perlu Menjaga Susuk Badan So Mungkin Diet Yang Diambil Kalorinya Tidak Banyak So Therefore Atlet Kadang-kadang Boleh Dapat Kekurangan Vitamin Disebabkan Low Kalori Dengan Itu Mungkin Mereka Boleh Mengambil Supplement It depends Depends How hard Is The Training How much Kalori That You Take Berapa Banyak Kalori Yang Anda Ambil Dalam Satu Hari Dan Sebagainya So In terms Of Atlet Those Type Of Atlet Yang Mungkin Kita Boleh Bagi Lebih Penekanan Terhadap Supplement Namun Demikian Selalunya Kalau Di Malaysia Pun Or Most Of The Atlet Get Nourished With Natural Food Kalau Pergi ke MSN Dan ISN Most Of The Atlet They Have Lots Of Natural Food Yang Di Bekalkan Oleh MSN Dan ISN Supaya Mereka Ada Makanan Yang Sepulah Jadi Mempunyai Antioxidant Dan Sebagainya Atlet Mungkin Ambil Daripada Yang Mereka Ambil Vitamin Supplement Mungkin Multivide Ataupun Vitamin C Dua Itu Yang Selalunya Terap Lebih Daripada Itu Tidak Ada Sangat Yang Supplement Yang Diambil Kecualilah Mereka Yang terlibat Dalam Strength Training Dan sebagainya Namun Demikian Untuk Seperti Atlet Yang Yang Ataupun Mereka Yang Melibat Diri Dalam Rekerasi Biasa Yang Aktif Tidak Perlu Sebenarnya Supplement Seperti Anda For example Yang Atlet Rekerasi Kadang-kadang Pergi Mendaki Bukit Atlet Yang Bebas Bebas Sikal Semasa Hujung Minggu Tidak Perlu Supplement Sebenarnya Jika Anda Ada Enough Balance Meal Yang Anda dapat Setiap Hari Sebab Supplement Bukannya Murah Betul Tak Adakah Murah Supplement Di Indonesia Tidak Tidak Kan So You Eat Good Food Good Meals Anda Akan Mencukupi Daripada Sudut Vitamin Selalunya Itu Saja Akhirnya Saya Pada Minggu Ini Ada Soalan Tak Ada Pertanyaan Ada Pertanyaan Ya Ada Pertanyaan Ya I Have I'm Sorry If My Question Not Related Okay Alright I Have Problem With My Sleep I Sleep Okay Alright I Always Find It Hard To Sleep Under 11 At night So So Question Apakah Ada Cara Untuk Mengatasi Insomnia Dengan Makanan Makanan Ter Thank you Tentu Jika ada Bagaimana Mengatasinya Thank you Okay Alright Let me Ask you A few Question If you Have Problem With Your Sleep Okay Selalunya Anda Akan Cuba Tidur Pada Pukul Berapa What Time Do you What Time Is your Sleeping Time Maybe Jam 2 2 Pagi Yeah Kenapa Tidur Pukul 2 Pagi Malam Malam 2 Pagi Bukan Malam 2 Pagi Itu Pagi Bukan Malam Sepatutnya 2 Pagi Anda Tidur Selewat Lewatnya Pukul 11 Tengah Malam 11 Malam Susah Untuk Tidur Jam 10 Jadi Apakah Anda Punya Aktiviti Sebelum Anda Tidur Apa Yang Anda Buat Saya Bekerja Bekerja Okay You Kerja Dari Pukul Berapa Jam 5 Sampai Jam 10 Malam Jam 5 Sampai Pukul 10 Okay Lepas Dah Balik Farib Balik Daripada Kerja Farib Akan Makan Ataupun Tidak Bermain Bermain Apa Itu Tidur Cuma Susah Main HP Terus Sudah Ngantuk Padahal Tapi Tidak Tahu Kenapa Susah Untuk Tidur Okay Okay So What It Means Maksudnya Di sini Anda Kerja Sampai Pukul 10 So Dari Pukul 10 Anda Sampai Pukul 2 Farib Tak Makan Tak Ada Apa-apa Nak Makan 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 Apa Nasi Sama Telur Okay So Farib Makan Pada Pukul 10 Kalau Makan Pada Pukul 10 Tidak Boleh Tidur Pada Pukul 10 Betul Tak Tidak Boleh Tidur Pada Pukul 11 Jadi Macam Ini Kalau Farib Sudah Kerja Daripada Pukul 5 Hingga 10 Adakah Boleh Anda Farib Makan Pada Waktu Rehat Semasa Sebelum Semasa Bekerja Dalam Pukul 8 Contohnya Boleh Ada Waktu Rehat Ada Sekarang Farib Kena Tukar Waktu Makan Farib Bukan Pukul 10 Malam Tapi Pada Waktu 8 Atau 7 Malam Selepas Maghrib Boleh Makan Makan Pada Waktu Itu And Biar Digestion Berlaku 3-4 Jam Supaya Bila Pukul 10 Dah Farib Sudah Balik Daripada Kerja Your Body Is Atau Terasa Penat Your Body Will Actually Be Akan Accept For Sleeping Sebab Anda Makan Pada Pukul 10 Then Therefore You Will Not Sleep Jangan Makan Pada Pukul 10 Makan Pada Pada 7 Atau Pukul 8 Okay And Then Kalau Boleh Cuba Dulu Itu Cuba Dulu Tidur Pada Pukul 11 Ataupun 11 Tengah Sudah Mula Tidur And Then Tidak Jangan Elak Daripada Tidur Dalam Cahaya Tidak Boleh Ada Lampu Okay Dan Tidak Boleh Ada Bunyi Bunyian Yang Bising Jangan Ada Laptop Terbuka Jangan Ada Handphone Yang Ada Di Tepi Telinga Alright So That Are The Ways For That You Can Sleep Okay For That You Can Sleep Okay Kalau Boleh Untuk Menyenangkan Anda Untuk Tidur Anda Boleh Minum Susu Suam Susu Susu Ada Tiptofen Tiptofen Akan Mengeluarkan Serotonin Serotonin Boleh Menyebabkan Anda Relax Dan Anda Boleh tidur Minum Susu Suam Susu Boleh Suam 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 Tak Tahu Apa Suam Susu Hangat Hangat Susu Hangat Susu Hangat Okay Jangan Minum Susu Sejuk Susu Hangat Okay Boleh Cuba Itu Fari Nanti Beritahu Pada Ibu Seminggu Atau Dua Minggu Lagi Siap Terima kasih How much time do I have Risky How much time do I have I used to have 30 minutes 20 minutes 30 30 3-0 Yeah 3-0 30 minutes 30 minutes Okay Any Question Ada Soalan Lain Kalau Tidak Ada Soalan Ibu Nak Masuk Sedikit Tentang Apa Yang Telah Kita Pelajari Minggu Lepas Sebab Ramai Yang Tidak Faham So Mungkin Ibu Boleh Kau Tepu Sedikit Tentang Yang Lepas Itu Dalam Bahasa Melayu Kalau Boleh Supaya Anda Fahamkan Apa Yang Telah Diterangkan Masa Minggu Lepas Kalau Tidak Ada Soalan Tentang Vitamin Kita Masuk Sedikit Tentang Topik Yang Ibu Telah Bagi Pada Minggu Lepas Boleh Saya akan Stop Share Yang Ini And Bagi Tentang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Organ-organ yang penting dalam sistem percenaan di mana ia perlu untuk anda fahami berkenaan dengan berikut. Tapi rasanya anda dah tahu organ-organ yang penting, yang terlibat. Cuma mungkin ada masalah berkenaan dengan... Sekejap ya. Terima kasih. B-O-L-U-S. Yang telah ada di mulut sini. Yang telah dikeluarkan enzimnya untuk pencenaan daripada sumber makanan yang karbohidrat. Enzim amylis. Jadi di sini, di mulut ini adalah pengunyahan berlaku, pengunyahan makanan berlaku dengan pengeluaran enzim amylis yang menolong dalam pencenaan makanan daripada sumber karbohidrat. Boleh ya? Selain daripada itu, makanan yang berbentuk lemak juga ada sudah dikeluarkannya lipis di sini bagi pencenaan, bagi lemak. Jadi di sini, bila keadaan itu berlaku, akan tukarnya bentuk makanan yang kita telah makan tadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk bolus. Bolus. B-O-L-U-S. Dalam bentuk bolus itu, ia akan melalui daripada mulut kita, rongga. Mulut ini ialah rongga ya. Jadi ia akan turun melalui farings yang kita ada dan turun ke esophagus. Saluran ini yang dipanggil esophagus. Jadi bolus ini akan turun melalui proses yang dipanggil peristalsis. Apakah proses peristalsis? Ialah kontraksi daripada otot yang ada di esophagus ini yang menyebabkan ia boleh berluncur turun ke bawah. Bolus ini akan turun ke bawah melalui proses peristalsis. Ke mana? Ke menuju ke lambung. Lambung ya, ia panggil perut. Dalam bahasa Melayunya perut. Dalam bahasa Indonesia apa? Lambung. Betul? Lambung. Lambung. Betul ya. So, ia akan dalam bentuk bolus, melalui esophagus, ada spinter di sini dan masuk ke stomach ataupun lambung. Di lambung sini, ia masih dalam bentuk bolus. Dalam awalnya, di awalnya dalam bentuk bolus. Namun demikian, ada banyak enzim lain yang ada di dalam lambung sini ataupun perut anda, di stomach anda. Jadi, ada juga amylase, ada juga lipase, ada juga pepsin. Pepsin akan untuk menolong digestion of protein. Dengan itu, daripada bolus tadi, bentuknya dalam bentuk bolus dengan adanya pencenaan yang lebih aktif berlaku di lambung atau di perut sini. Sebelum ia masuk ke usus kecil, sini kita ada satu lagi spinter di sini. Sebelum ia masuk ke usus kecil, bentuk bolus tadi akan ditukarkan dalam bentuk kimi. Time atau kimi. C-H-Y-M-E. C-H-Y-M-E. Apakah dalam bentuk kimi itu? Adalah dalam bentuk dia cecair. Dia dah jadi macam cecair. Cecair. Tadi dalam bentuk bolus, bukan cecair. Tapi bila dah masuk prosesnya dengan semua enzim yang berlaku di perut, dengan HCL-nya semua ada di sini. Dia akan dalam bentuk kimi ataupun kaim sebelum masuk ke dalam usus kecil. Faham ya? Semua orang faham setakat ini? Boleh? Boleh. Baiklah. Jadi, bila dia masuk usus kecil, usus kecil kita ada tiga bahagian. Iaitu pertama kita panggil dudunum. Kedua kita panggil dudunum. Dan ketiga, ilium. Betul kan? Jadi, semasa dia masuk dudunum sini, ada dua organ yang penting di sini yang akan keluar. Ataupun merembes. Ia merembeskan enzim yang lain. Merembeskan hormon yang lain. Enzim seperti daripada pancreas. Ada pancreas yang mengeluarkan amylase juga. Yang mengeluarkan lipase juga. Dan juga trypsin yang akan menguraikan. Kalau amylase, menguraikan karbohidrat. Kalau lipase, menguraikan daripada lemak. Trypsin akan menguraikan protein ke dalam bentuk asid epinol. Jadi, di sini dikeluarkan melalui pancreas. Jadi, dirembeskan keluar ke mana? Ke usus kecil yang kita panggil dudunum tadi. Dudunum tadi. Alright. Selain daripada organ pankreas tadi, ia juga merembeskan daripada pundi hempedu. Ataupun kita panggil gallbladder. Gallbladder yang mengeluarkan hempedu ataupun bile. Yang mengeluarkan pudi hempedu, mengeluarkan hempedu yang kita panggil dalam bahasa Inggerisnya bile. Apakah kepentingan bile atau hempedu ini? Ialah supaya dapat ia menutrialkan asid atau ia menguraikan lemak. Inversify lemak. Fet. Ini fungsi bile, hempedu tadi. Semua ini berlaku di duodenum. Di usus kecil duodenum. Boleh. Yang ada masa di sini. Duodenum di sini. Selepas, jadi duodenum ini adalah tempat percenaan yang habisan berlaku untuk sebelum ia dapat menjalankan penyerapan di ilium dan juga di duodenum. Okay. Sebab penyerapan yang aktif berlaku adalah di ilium dan duodenum. Okay. So, daripada duodenum ia akan masuk kepada duodenum. Dan penyerapan akan berlaku. Dan ilium juga penyerapan akan berlaku. Penyerapan akan berlaku di sini disebabnya adanya bentuk mikrovillai. Ataupun dalam usus itu ada villai dan mikrovillai. Dan all this yang seperti villai ini seperti rerambut. Dia akan serap-serap. Dia seperti rerambut akan serap. All this nutrient yang kita makan tadi yang telah dicenakan akan diserap. Untuk ke mana? Masukkan dalam kapilari darah untuk digunapakai ke dalam sel. All right. Kecuali untuk lemak. Lemak ini tidak boleh diuraikan sebegitu saja. Sebab lemak ini dikeluarkan. Bila dia diuraikan, dia dalam bentuk asid lemak. Asid lemak dan gliserol. Okay. Dan asid lemak ini akan diuraikan dengan lebih dimasukkan melalui proses ataupun bahagian yang kita panggil Lactyl. Lactyl ini yang akan menolong dalam penyerapan lemak tadi. Dan akan daripada Lactyl akan masuk dalam sistem linfa. Dan daripada situ akan masuk dalam kapilari darah. Dan akan dibekalkan ke dalam sel-sel yang dibutuhkan. Jadi itu adalah yang berlaku di sini untuk sistem percenaan lah. Daripada makanan yang anda makan sampai ke usus kecil Habisnya penyerapan. Absorption. So absorption ni penyerapan ni vitamin ni akan berlaku. Kadang-kadang absorption ni akan berlaku lebih aktif di ileum. Ada jenis-jenis vitamin yang lebih aktif di bahagian deudanum. Ia bergantung pada jenis-jenis vitaminnya. Okay. All right. So bila dah habis itu penyerapan nutrien berlaku di situ. Apa sisa-sisa yang ada daripada makanan yang kita ambil tadi akan masuk ke dalam usus besar. Usus besar kita terdiri daripada apa tadi? Terdiri kita ada sikam, kita ada rectum. Dan dia masuk dalam kolon. Kolon kita terdiri daripada kolon yang ada tiga ini. Transverse kolon. Ascending kolon. Dengan descending kolon. Dan penyerapan apa yang berlaku di sini lebih kepada penyerapan air. Di kolon atau large intestine kita ada banyak penyerapan air. Walaupun begitu penyerapan air juga berlaku di usus kecil ya. Namun lebihan air tadi akan diserap. Lebihan tadi di usus besar. Usus besar. Jadi apabila itu berlaku penyerapan air dan sebagainya di bahagian usus besar kita. Di kolon. Bahan yang kita makan tadi tinggalnya bahan-bahan yang tidak boleh dicernelkan. Yang tidak boleh diuraikan iaitu fiber. Fiber kebanyakannya tidak boleh diuraikan. Terutama fiber yang jadi insoluble. Memang tidak boleh diuraikan. Soluble fiber boleh juga diuraikan sedikit. Namun insoluble fiber tidak boleh diuraikan. Fiber ni ialah serat. Bila kita makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu adalah fiber. Ada serat betul tak? Bila ada potong mango. Mango. Ada banyak serat betul tak? Mango especially. You see banyak serat. Apple. Kalau you buat jus tinggal serat dia betul? Itu semua serat ya. Itu semua seratnya. Jadi serat ni tidak boleh dicernelkan. Jadi serat ni akan dikeluarkan. Dan akan dikeluarkan melalui anda punya air gas. Dan dikeluarkan dalam bentuk tingja tadilah. Fisis tadi. So dengan itu. Apabila anda makan sesuatu. Dalam bentuk whatever bolus yang turun. Dan kain. Dan dia masuk dalam usus kecil. Dan diserapnya dalam sehingga ilium. Dan penyerapan air akan banyak berlaku di bahagian kolon anda. Dan bahan-bahan yang lebihan itu. Dalam usus-usus kita juga. Especially usus besar kita. Ada bacteria yang. Good bacteria yang ada di usus besar kita. Yang akan femenkan. Ataupun ia akan. Fementasi. Fementasikan bahan-bahan yang tidak boleh diurai tadi. Supaya bentuknya akan terjadi lebih sesuai ke dalam bentuk tingja tadi. Yang akan diuraikan. Dikeluarkan. Melalui pembuangan besar anda lah. Ya. Alright. Dan itulah yang berlaku dalam sistem pencenaan sebenarnya. Ya. Itu yang berlaku dalam sistem pencenaan. Ya. So. Faham ya? Boleh? Boleh. Okay. Alright. Hopefully you understand. Tentang apa yang berlaku semasa dan dengan makanan. Setelah anda consume makanan yang berbagai itu. Apa yang berlaku dalam sistem pencenaan. Ya. Sebenarnya. Itu yang tidak disampaikan oleh ibu tentang sistem pencenaan. Daripada apa yang anda makan. Sehingga ia menjadi tinja. Yang diuraikan. Yang dikeluarkan. Melalui. Melalui rectum dan anus. Dan dikeluarkan dalam bentuk tingja tadi. Ya. Ataupun fisis dalam bahasa Inggerisnya. Okay. Alright. So hopefully you understand that. Ya. Mungkin daripada sudut penjelasan sebelum ni kurang ni. Sebab mungkin banyak sangat terma yang diberi. Terminology yang diberi. Mungkin akan menyebabkan kekurangan dari sudut penyerapan maklumat yang diberi. Terlampau banyak mungkin yang menyebabkan anda kurang faham. Ya. Okay. Alright. Okay. Ada soalan tak? Ada soalan? Boleh. Bolehkah semua? So. Kalau ikutkan daripada nota yang ibu bagi pada minggu ini. Adakah senang difaham? Nota yang minggu ini yang tentang vitamin. Adakah senang difaham notanya sebegitu? Ya. Faham. So saya. Ibu punya nota akan buat macam itulah. Supaya senang difahami. Ya. Terima kasih dokter Roksana. Mungkin ada tambahan dari Ibu Carika atau Pak Farid. Silahkan. Terima kasih Mas Rizky dan Bu Roksana. Saya rasa materinya sudah jelas dan memang bisa diterima juga. Terima kasih Bu Roksana. Okay. Sama-sama. Pak Farid. Cukup Pak Rizky. Terima kasih. Terima kasih mungkin dokter Roksana. Karena tanggal 9 dokter Roksana tidak bisa. Nah itu akan diganti hari apa atau jamnya diubah teman-teman seperti apa? Dokter Roksana bisanya hari, mungkin bisa hari apa? Saya hari apa-apa pun boleh. Oh, okay. Hari, sebab saya punya kelas, ialah kecuali pada hari Ismin saya ada kelas pagi. Kelas saya ialah pada waktu malam. Saya ajak postgraduate yang buat master dan PhD. Dan mereka selalunya mereka adalah part timer. Mereka cikgu di sebelah pagi. Jadi semua kelas saya malam. Jadi ya, saya boleh pada waktu siang pada hari Selasa dan Tamis insyaAllah. Hari Rabu boleh insyaAllah. Hari Selasa tak boleh. Hari Rabu dan Ismin. Atau Rabu pagi itu jam delapan dari sini. Nanti Bu Roksana jam sembilan dari sana. Sembilan IM Malaysia. Rabu sembilan Rabu ya, AM Malaysia. Boleh insyaAllah. Jadi pada minggu sembilan itu, mungkin hari Rabu, tujuh hari bulan April lah ya. Kita punya kelas. Ya, okay. Oke, terima kasih. Tanggal sembilan itu berarti diganti tanggal tujuh hari Rabu, tanggal tujuh, pukul delapan waktu Indonesia, pukul sembilan waktu Malaysia. Baik, setiap itu. Jika tidak ada tambahan, terima kasih. Terima kasih Dr. Roksana. Sama-sama. Sampai ketemu di depan. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Salam-salam Malaysia Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu Oh my God Apakah sudah boleh keluar? Belum 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 Betul Udah ini belum Udah kan Live on YouTube guys Terima kasih Ibu 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 Terima kasih.